Dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana membuat penggambaran di Windows host dengan macOS guest di VirtualBox Pertama, Anda harus membuka panel kontrol Anda di Windows Kemudian, memastikan penggambaran SMB dan klien Anda berada di kondisi Anda dapat melihat program dan fungsi Pertama, ini adalah yang membutuhkan untuk koneksi SMB Pastikan ini di tic seperti ini Kemudian, Anda dapat klik OK di sini Setelah itu, nomor kedua Anda harus pergi ke panel kontrol Anda di Windows Dan memastikan penggambaran file Anda di kondisi Untuk discovery Dan untuk network juga di kondisi Dan silakan mengelakkan penggambaran Dan silakan mengelakkan penggambaran Karena ini sangat susah untuk mengelakkan di sini Ini adalah mengelakkan penggambaran file Dan ini juga mengelakkan penggambaran Untuk penggambaran, Anda dapat melihat ini Pertama seperti ini, Anda dapat mengelakkan penggambaran Untuk penggambaran dan penggambaran Untuk penggambaran, Anda dapat mengelakkan penggambaran Dan nomor tiga Anda perlu pergi ke macOS Anda di kondisi virtual Dan memilih penggambaran Kemudian Untuk penggambaran Untuk penggambaran Untuk penggambaran Anda harus melakukan penggambaran Dalam penggambaran Karena kita harus memiliki segmen IP yang sama Dalam penggambaran dan penggambaran Setelah ini adalah penggambaran Dan ini adalah koneksi Anda Jika Anda menggunakan LAN Silakan menggunakan ini Karena kita menggunakan Kita harus melakukan penggambaran Dan klik OK Kemudian Di sini Kita juga perlu melihat IP address kita Di sini Ini adalah IP address saya 1.69 Jadi Anda harus Maksudkan IP address Anda Dalam network yang sama Dengan host Anda Kemudian Pergi ke macOS Anda Di kondisi virtual Sekarang Pilih Dalam penggambaran sistem Di sini Kemudian Pilih sharing Kemudian Kemudian Silakan Klik Pilih 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 Pilihan 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 folder to sharing with your host in Windows by adding this button and for example we add the document folder on macOS and tick in the documents and make this for everyone is read and write so you can also write from your Windows host and the options please tick this and click done and you require to enter your macOS password to doing this okay after that don't forget this is your IP address your IP address in the same segment with your host in Windows 1.69 and 1.79 this is one segment so we can connect it the last step is let's go to our computers on Windows desktop you can type the IP address of the macOS in here 1.79 this is I copy first ok let's see and hit enter this I'm sorry this is using and go to go to our Windows explorer and then type backslash with your IP address then go to on our Windows host and then type backslash with your server IP on macOS now this is the documents ok and this is the macOS document let's close this first and go to documents for example I want to create one files and let's see on our macOS also if you create new folder for example then this is appear in here ok that's all tutorial how to make sharing folder between Windows host and the macOS gas in virtual box hope this video helpful for you is